Mengapa bintang bersinar mengapa air mengalir mengapa dunia Berputar, lihat jalannya, waktu buka dan punya akan mengerti Nah, teman-teman pasti tau dong itu lagu dari film apa? Yes, bener banget. Petualan Sherina. Nah, film Petualan Sherina ini adalah film tahun 2000-an nih Yang mana menjadi film paling legendaris dan banyak banget yang suka Dan pasti kamu salah satunya nih, ya kan? Nah, untuk Petualan Film Sherina 1 ini merupakan film drama musikal Indonesia Yang dibintangi langsung oleh Sherina sebagai Sherina, Sherina Munaf Dan Derby Romero sebagai Sadam Nah, film ini berkisah tentang Petualangan Sherina dan Sadam Dalam bertemu orang-orang jahat yang terlibat dalam bisnis ilegal Yang merusak lingkungan Nah, kemudian setelah 23 tahun Film Petualangan Sherina 2 akhirnya tayang di bulan September 2023 lalu Dan pastinya kamu ada yang udah nonton belum nih? Yang udah nonton hari ini kita kedatangan tamu spesial kejutan Yaitu Astra, bener ya? Asisten sutradara dari film Petualangan Sherina 2 Tendeng, Raka Dan kerennya lagi, Raka tuh ternyata alumni film UMN 2018 lho teman-teman Halo Hai Angel, apa kabar? Oke, mungkin boleh perkenalan dulu sama sahabat UMN yang mungkin masih penasaran nih siapa nih siapa gitu Oke Halo semua, nama aku Raka Dan sebenernya ada koreksi sedikit Apa tuh? Astrada itu beda sama aku Oh gitu Jadi ada dua hal yang mirip Tapi Oh oke Sebenernya pekerjaannya berbeda gitu Aku sebagai asisten to director Oh asisten to director Di film Petualangan Sherina 2 Oh oke Jadi asisten to director beda ya sama asisten Agak beda Agak beda Memang beda sih pekerjaannya Kalau Astra da atau asisten director Dia itu kerjanya lebih ke Dia yang take charge of the production gitu Jadi dia yang mengatur jadwal Dia yang Timeline Timeline bener Terus abis itu yang ngatur prosesnya lancar gitu Kalau aku disini lebih bekerja secara kreatif Membantu dan apa ya namanya Direct ya? Enggak iya membantu untuk membuat Eh pak ide-ide kreatif untuk si filmnya ini gitu Oke wow nice keren sih Kreatif decknya gitu Berarti langsung turun ke lapangan ya? Turun ke lapangan ya pasti juga Tapi aku ikut dalam pengembangan ceritanya Pengembangan kreatifnya dan Pengembangan bersama mas Riri gitu Gue kayak tangan kanannya mas Riri membantu dia gitu Dan aku denger-denger film Petualangan Sherina 2 ini tuh banyak banget yang nonton Apalagi fansnya Petualangan Sherina 1 itu kan masih banyak banget ya Terus mereka udah nungguin banget Petualangan Sherina 2 Karena kan butuh 23 tahun nih kita Mereka nungguin Petualangan Sherina 2 akhirnya muncul gitu Mereka antusiasmennya sih kemaren aku liat tinggi banget Nah kalau Raka sendiri nih alumni dari mana? Dari tempat yang kita sekarang lagi wawancara SMA-nya Oh alas sama-nya Iya SMA-nya SMA-nya dulu di Mentari namanya MISB Mentari Intercultural School Bintaro Oh di Bintaro Oke wow sini-sini ya Sini-sini lah ya Iya oke Nah kalau sekarang kerjanya di mana nih? Kerjanya di PH namanya Miles Films ya dimana ya film Petualangan Sherina 2 dibuat Dan film pertamanya juga gitu Terus berarti kerjanya tadi sebagai assistant director? Itu director yes Aku bekerja untuk mas Riri Oke wow Nah denger-dengar film Petualangan Sherina 2 ini kamu terlibat berarti apa sih yang paling berkesan ketika kamu kemarin terlibat dalam produksi film Petualangan Sherina 2 nya? Wow kalau ngomongin soal kesan emang banyak banget sih karena prosesnya panjang banget Kita mulai aku tuh masuk sebagai magang dulu awalnya jadi untuk lulus di UMN kan ada magang merdeka tuh waktu itu Dan disitu aku apply sebagai magang dan langsung bekerja sebagai assistant to director untuk mas Riri Oh ditarik langsung ya? Ya ditarik langsung tapi kan sebenernya awalnya apply dia sebagai magang dulu gitu Benar-benar Waktu itu tahun 2021 itu tuh sebenernya udah mulai ada pre-production disitu development Sebenernya filmnya sendiri seharusnya tayang tahun 2020 Oh tapi karena ada pandemi kemarin semuanya harus ada di postpone Emang prosesnya panjang banget dari 2021 kita udah mulai sebenernya disitu masih membuat ceritanya lagi tuh Kita berpikir ulang ceritanya mau kayak gimana sih apakah ini ceritanya cocok diceritakan di saat ini gitu Terus ada perubahan treatment secara karakter dan sebenernya itu elevate the story juga sih Jadi sekarang apa yang kita tonton kemarin di film jauh lebih jauh berbeda dibanding pas gue masuk Secara karakter tuh berbeda gitu penjahatnya Iya karakter-karakternya Syirina dan Derby sekarang punya progres yang lebih jauh lah ya dibanding gak kayak film pertuangan Syirina Nah pertama ya emang mereka masih kids gitu Oh iya iya bener-bener bener-bener pastinya butuh penyesuaian juga sih ya Nah oke Tadi kan aku ada sedikit jelasin nih tentang film Syirina 1 tuh kayak gimana Nah untuk film Syirina 2 sendiri nih mungkin boleh di spoiler dikit kali ya Tentang apa dan apa yang membedakan dengan film sebelumnya Yang beda pastinya sekarang mereka sudah dewasa Pertama itu Iya bener Jadi ceritanya di kayak aku bilang tadi di masa development kita membuat ceritanya lebih dewasa Mengikuti perkembangan karakter mereka seperti apa sih sepertinya Kalau mereka udah 20 tahun berpisah terus abis itu ketemu lagi apa yang akan terjadi Oh wow Well disini villainnya berbeda Cerita inti dari permasalahannya juga berbeda Kalau yang pertama Saddam yang diculik Yang ini ya nonton sendiri ada yang diculik lagi ya Ada yang berbeda yang diculik Ada sebenarnya mereka Mungkin Saddam ya Saddam bekerja di sebuah konservasi orangutan Dan konservasi orangutan itu dibuat untuk melindungi dan Merehabilitasi orangutan gitu untuk bisa hidup kembali di luar Di alam liar gitu Dan Syerina ditugaskan untuk bekerja di sana Bukan bekerja Untuk meliput karena dia adalah seorang wartawan Jadi dia bekerja jurnalis gitu Dan dia harusnya meliput Lepasliaran orangutan yang akan dilakukan di Kalimantan gitu Nah dari situ ternyata terjadi sebuah penculikan orangutan Oh wow Nanti ceritanya masih sama ya Tentang lingkungan ya Tentang lingkungan pasti tetap Kayaknya I feel like kalau petulangan Syerina harus tetap Tentang menjaga kelestarian lingkungan Benar sih Itu yang mungkin unik selling pointnya ya Betul Betul Film Syerina 2 ini Perasaannya ya Well bekerja bersama Mas Riri dan juga Mira Lesmana gitu ya Bagi teman-teman yang belum tahu mungkin Mira Lesmana sebagai Produser di Miles Films Dan Riri Riza sebagai sutradara Di Miles Films Dan ya mereka Yang membuat petulangan Syerina pertama Dan juga kedua ini gitu Banyak sekali pelajaran dan insight yang aku dapatkan Sama sebekerja di sini Mulai dari development Terus pre-production filmnya Persiapan-persiapan yang harus dilakukan Karena banyak banget persiapannya Ya pasti Kalau kalian nonton filmnya Ada banyak sekali Poin-poin yang harus disiapkan Seperti action choreography Soalnya film ini ada actionnya Benar Ada dance choreography Yang harus disiapkan Terus ada Ya menulis dan Perekaman Lagunya sendiri Karena Well ini juga film Musikal gitu At the same time Jadi Film yang emang Bobotnya besar sekali Untuk dipersiapkan gitu Dan kita juga harus bekerja di Bukan di kota Di Kalimantan Di hutan Kalimantan Yang juga susah medannya Ada kotanya Tapi at the same time Hutannya kita harus Kita harus masuk ke dalam hutan Melalui sungai Jadi ada Kalau kalian nonton filmnya juga Kita kan pelepasliarannya Juga harus melewati sungai dulu Terus bekerja dengan orang hutan itu sendiri Itu Well Challenging ya Challenging dan sebuah Apa ya Sesuatu yang gak bisa dilupakan sih Karena Mereka Apa ya Emang satwa yang Harus di Perjuangkan Kebebasannya Benar 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 Bekerja dengan mereka tuh Emang lucu Emang anak orang hutan itu lucu banget Gitu kan Tapi gak bisa Gak bisa dipelihara Gak bisa dipegang Benar Kita bekerja sama mereka itu ada Step-step Dan ada peraturan-peraturan yang Harus kita Ada SOP-nya ya Ada SOP-nya gitu Dan kita kan juga Kerja sama sama BOSF BOSF itu Borneo Oranghutan Survival Foundation Di Kalimantan Emang Ya kita Bekerja sama-sama mereka Karena mereka yang Beneran konservasinya Yang ada di Kalimantan Dan mereka bekerja Untuk melepasliarkan Oranghutan Kembali ke hutan Dan Gak mudah Untuk bekerja sama Oranghutan Karena Kalau kalian lihat Di shoot Di filmnya Kan kita nge-shoot Oranghutan itu Dilepasliarkan kan Itu harus One take Jadi kita gak boleh Retake Oranghutan Di Ambil lagi Terus Ambil itu dibuka Iya beneran Jadi kita bener-bener Harus one take Oke Semuanya Disiapkan dengan matang Untuk bisa diambil Dan selesai Di satu Take Wow Itu Such a challenging moment ya Terus Apa ya Itu tuh keren banget sih Maksudnya kan Tapi kamu sendiri suka Hutan gak sih Suka Suka banget Suka alam ya Suka Suka I like adventure sih Jadi untuk mendapatkan Project ini asik banget Asik banget ya Aku bayanginnya juga Kayaknya seru banget Terus kerja sama Satwa yang Which is kita gak bisa Kontrol kan Betul Itu Such a challenging Dan Apa ya Tapi sempet Ngerasa ini gak sih Kayak Aduh gimana ya Gimana kerja sama Satwa Maksudnya pesimis gak sih Sempet ada Perasaan itu gak sih Ada 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 masanya Dimana Agak Jauh lebih sulit Pokoknya kan pas Pre-production itu Kita kayak bener-bener Aduh Gimana ya Bisa gak ya Soalnya mas Riri juga Maksudnya Mas Riri dan Mbak Mira Pengen Filmnya Ya pasti sempurna lah ya Dan untuk Mendapatkan Kesempurnaan itu Susah untuk Diambil dalam sekali Kadang-kadang Kayak manusia aja Kita bisa melakukannya Berkali-kali Apalagi dengan orang Hutan Dengan satu Itu susah banget Itu bener banget Jadi kita Bener-bener harus Persiapin Matang banget Waktu itu Dan berkoordinasi Dengan BWSF Dengan jauh Iya Tapi kalian keren banget sih Itu Terima kasih Film yang Bener-bener Must to watch Worth to watch Banget loh temen-temen Karena proses Di balik itu Tuh gak gampang loh Gitu Terus Untuk Berarti kalau Assistant to director Itu tugas spesifiknya Itu apa aja berarti Oke Spesifiknya Yang pasti sebenernya Aku Bekerja Untuk Membantu Proses kreatif Dari Sisi Mas Firi Gitu Sebagai sutradara Aku Bekerja Untuk Membantu Proses kreatif Dari Sisi Mas Firi Gitu Sebagai sutradara Gitu Development Tim post production Dan production Gitu Karena Semua Ide kreatif Dari beliau Harus aku tampung Dan aku Buat Sebagaimana Rupa Biar bisa Dimengerti oleh Orang-orang yang Bekerja untuk kita Gitu Oke Ya aku juga Take part Bisa aja Gitu aku Memberikan Masukan ke Mas Firi Atau Kayak gini Gimana Mas Kita berdialog Dan berdiskusi Terus abis itu Saya juga Kerjasama ya Dengan Tim Production Dan Di production Aku kerja Selain Membantu Mempersiapkan Kebutuhan-kebutuhan Mas Firi Gitu ya Secara Ya apapun itu Yang dibutuhkan Aku juga kerja Untuk Playback Jadi kan Film ini kan Musikal Jadi ada Bagian-bagian tertentu Yang harus aku Bekerja Untuk Memutar Ulangnya Memutar lagunya Gitu Dan Ya itu Juga Sangat penting Untuk di Apa ya Untuk fokus gitu Karena Sinknya itu kan Susah ya Sinknya itu susah Kalau kalian nonton Film Film musikal In general Sink Dan mulut Dan Apa namanya Ekspresi itu Penting banget Untuk dijaga Biar kesannya Ya emang beneran Bernyanyi Gitu Dan Yes Ada proses Di balik itu Ada proses Perekaman Juga yang Mendukung itu Gitu Dan Di masa Post production Aku bekerja Untuk Ehm Kayak Reporting Untuk Perkembangan Perkembangan Ya Post production Seperti apa Terus Abis itu Aku juga Yang Bisa membantu Teman-teman Aku briefing gitu Seperti apa sih Yang mas Riri inginkan Gitu Apa sih yang Pengen kita Capai dari Tujuh Ya scene ini Dari Bagian ini Gitu Jadi aku Ya membantulah Semua Komunikasi itu Mengalir dengan Baik Oke Wow Itu Such a Big responsibility Ya Karena kalau misal Salah menyampaikan Bisa Kacau Bisa kacau Bisa kacau Deg-degan beberapa kali Bener ya Oh wait Wait Kayaknya gak kayak gini Seharusnya Kamu selalu Double make sure ya Pasti sih Harus sih Pasti harus sih Wow Keren banget deh Raka Nah untuk proses produksi Film Sherina 2 Ini sendiri Itu tuh Tahapannya apa aja sih Sampai jadi Filmnya ini Oke Oke Kayak aku bilang tadi Prosesnya gak Singkat Gitu kan Kita Filmnya mulai Harusnya tahun 2020 Jadi kira-kira tuh Film ini udah Bergerak sama 3 tahun 3-4 tahun Ada masa development Kalau kalian Belajar film Pasti Kalian udah tau tuh Prosesnya Seperti apa Ada development Pre-production Production Dan post-production Gitu Ada juga ya Distribution and promotion Gitu Yang emang Tujuannya untuk Mempromosikan Dan Mendistribusikan filmnya Ke bioskop Di development Ada Cerita Pengembangan Karakter Terus Ya Sembari juga Mempersiapkan Kemungkinan-kemungkinan Apa yang bisa dilakukan Saat Production nanti Gitu Pre-production kan Sebenernya Kita udah Masuk nih Skrip udah jadi Lagu udah jadi Oh ya lagu Di development juga Jadi Lagu harus selesai Di depan Dan sudah Di rekam Gitu Pre-production Ya itu Semua di breakdown Setiap scene Setiap adegan Itu di breakdown Biar Kita bisa Mempersiapkannya Satu demi Ya satu-satu Gitu Semuanya kan Ada di Jakarta Ada di Kalimantan Semuanya harus Siap Sebelum kita bisa Masuk shooting Lokasi Dan lain-lain Oke Wow Such a Long journey ya Tapi ya it's a fun journey Kalau kalian suka bikin film Pasti seneng banget Banyak yang dipelajari Iya Bener-bener Nah temen-temen film nih Yang suka adventure Pasti Lihat Dengar Kisah cerita Proses produksinya Ini pasti Excited banget ya Wah keren banget Aku pun juga kayak jadi tertarik nih ya Masuk dunia film Iya Iya bener Bener-bener Soalnya kayak bener-bener Aku juga suka Aku tuh orang yang suka alam Aku suka adventure Aku gak suka hal-hal yang monoton Oke Jadi Kalau emang bisa Gak kerja di belakang meja tuh I would consider it Gitu loh Jadi kayak Wah ini seru banget sih Bisa kali ya Bisa kok Iya Oke Nah Selain jadi Assistant to director Dari film ini Project apa aja Yang pernah kamu Terlibat Atau mungkin Pernah ikut Gitu Dalam proses produksinya Oke Jadi ya Kalau boleh tau Aku kan kerja di Miles Films Tetap gitu ya Sekarang Awal emang magang Terus abis itu tetap gitu Dari magang aku udah Udah ngerjain development Buat Beberapa film lainnya Yang masih on hold Dan mungkin akan Berlanjut terus Sampai sekarang Terus ada Beberapa dokumenter Seperti Ada pekan kebudayaan nasional Yang membuat Dokumenter tentang Padang gitu Tentang Sumatra Barat Barat Ya bener Sumatra Barat Kaget Lupa 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 Terus abis itu Ada maestro Yang Membuat Dokumenter pendek Tentang Beberapa Maestro Maestro Di Indonesia Gitu Ada Ciputra Ada Sulianti Saroso Si dia Yang Memperjuangkan Kesehatan Dan Untuk Pada saat itu Ada pandemi juga Gitu Dan sekarang ada pandemi lagi Jadi Relatable gitu Kalau kita mengangkat Isu tentang Sulianti Saroso Terus abis itu Aku juga Punya PH sendiri Sebenernya Kayak PH kecil-kecilan Sama teman-teman UMN juga Gitu Dan Aku membuat Film pendek Ada filmku Film Judulnya Film untuk babeh Atau Bahasa Inggrisnya Kid Terminator Aku pernah denger Pasti pernah denger dong Agak Agak sombong ya Gak apa-apa Gak apa-apa Itu promosi Promosi Jadi ya filmnya Udah lumayan Muter-muter Festival Kemarin ada Terakhir di Mini Kino Terus ada di Show Me Shorts Di New Zealand Terus abis itu Ya ada beberapa Negara lain lah ya Berarti udah sering Ini ya Ikut acara-acara Screening Film ya Yes Maksudnya Sebagai Mahasiswa Film Dan Filmmaker gitu Berjajaring Di Industri Kayak festival Gitu-gitu Tenting Tenting banget sih Memang Dan ya Ada beberapa Musik video Dan dokumenter lain Gitu-gitu lah ya Di fullside Yang over Jadi emang Sembari-sembari Kerja di miles Kerja kecil-kecilan Jadi ya Punya karya sendiri juga Iya Benar-benar PH-nya ini Memang Inisiatif Dari kamu Sama temen-temen Atau Memang Diwajibkan Untuk punya PH dari Dosen Oh Jadi pas Di UMN itu Kan kita emang Setiap Semesternya Membuat film kan Nah itu emang Mulai dari situ Kita Awalnya Emang Sebagai tugas Untuk membuat PH gitu ya Sebuah Kelompok produksi lah Intinya Kelompok produksi Dan kita Ya aku Dengan temanku Namanya RD Rehan Darmawan Dia Setradaranya Saya produser Kita membuat Si PH kecil ini Namanya Fullside Studios Gitu Terus abis itu Dari situ Kita membuat dokumenter Waktu itu Ada tugas dokumenter Dari situ lanjut Kita Yaudah ya kita Seriusin aja Gitu Kita bikin Freelance-freelance Juga Atas nama Fullside Terus abis itu Kita Sebenernya Ide-nya Untuk TA Tapi pas pandemi Kemarin itu Kita Nggak disarankan Untuk membuat Film Gitu Jadi semua Mahasiswa itu Membuat Karya ilmiah Gitu Nggak membuat film Tapi ya kita Agak Yaudah Kalo emang Gak disarankan Untuk bikin film Dan Gak diharuskan Gitu Di UMN Kita tetep Bikin film aja Dan jadinya Ada film Film untuk babeh Iya Itu Ada instagramnya Nggak? Ada dong Ada Boleh kali ya Bisa di bawah Sini Biar Kamu Mau ambil Jurusan Film Di UMN Latar belakangnya Apa? Well pertama-tama Film udah kayak Lumayan Mendarat daging Di aku Kayaknya dari kecil Papa Mama itu Sering banget Nonton film Dan aku kayaknya Dari situ Apa ya Kayak Masuk banyak film Terus kayak Secara tidak sadar Aku menyukai Dunia film Menyukai Apa ya Experience yang Diberikan oleh film Dan dunia Dunia di luar sana Yang menarik Untuk Aku Ceritakan gitu Melalui film Dari situ Ya SD pernah bikin Film-filman Terus SMA Juga bikin Film-filman Terus Ya SMA Aku baru sadar Kalau oke Aku mau ambil Film gitu Terus Kenapa UMN Karena Ya Pertama Kampusnya keren Itu yang pertama Aku pikirkan Kampusnya kayak Wow Keren Terus abis itu Programnya sih Sebenernya yang menarik Untuk aku Apa ya Menjadi pertimbangan Aku mengambil UMN Karena programnya itu Dia Setiap mahasiswa film Mempelajari Semua Aspek Atau bidang Di dalam film itu sendiri Gitu Kalau aku sebut Boleh sebut nama Misalkan Universitas lain Kayak Gitu Dia kan Kayak Kalau yang aku tahu Mereka akan fokus Mengambil Job desk Yang sesuai minat mereka Terus abis itu dia Fokus aja disitu Gitu Kalau lo mau jadi sutradara Ya fokus jadi sutradara Gitu Kalau mau jadi DOP Lo fokus jadi DOP Kalau di UMN itu Kita semua dipelajari Gitu Dari Setiap job desk Bisa gue Bisa aku tangkep Sorry pakai gue Gak apa-apa Gak apa-apa Iya bisa aku tangkep Gitu Dan dari situ Membuat aku Punya knowledge Dan Apa ya Punya perspektif Banyak perspektif Gitu dari setiap job desk Yang penting bagi aku Sebagai producer Untuk tahu Gitu Dan Jadinya Apa ya Ya semuanya Aplicable aja sih Gitu Apa yang aku pelajari Mulai dari History Kesenian Terus ya Film Wow Jadi buat teman-teman Yang masih Ragu nih ya Buat masuk ke Film UMN Tapi tuh kalian punya Gitu loh Rasa pengen masuk ke film Memang Apa Punya passion Di dunia perfilman Nih Dari Karaka sendiri Udah ada testimoninya Gimana Kuliah film di UMN Serunya kayak gimana Terus bener-bener insight yang dia Dapet Sampai Ada gak sih Kayak Hal-hal yang Pastinya Waktu kuliah nih Kepake banget ya Di dunia kerja Mungkin ada gak sih Mata kuliah yang masih Sangat membekas Yang Sampai sekarang tuh Kepake banget gitu Di dunia kerja kamu sekarang ini Nomor satu Estetika Nomor dua History Itu penting banget ternyata Saat aku masuk ke Ya yang lain juga penting gitu Directing Script writing Itu kan kayak Kayak Apa ya Teknis Building blocks Teknis banget Dan building blocks Aku untuk bisa masuk ke Industri gitu ya Tapi Untuk bisa Mengetahui sejarah Dan Mengetahui Tentang Estetika film Estetika film dan seni Itu penting banget Untuk Memberikan aku Selain perspektif Juga kayak Ya Ide-ide baru gitu Sebenernya ide Lama yang bisa Diaplikasikan Ke Film sekarang Oh iya Bener-bener sih Jadi Jadi kalau Bikin film Gak gitu-gitu aja Jadinya Kayak punya Punya perspektif Value ya Punya value Yes Punya value-value lain Yang bisa diaplikasikan Itu penting banget ya Teman-teman ya Buat film tuh Jangan cuma buat film aja Tapi gak ada faedahnya Gitu Harus Harus ada value yang ada ya Dalam film itu Yang dimana Audiense tuh ngerasa Bisa petik Dari situ gitu Gak perlu terlalu Kayak On your face gitu Tapi Gak perlu kayak Ini filmnya Soni banget Gak perlu juga Kalau mau bikin Film yang Kayak Apa ya Dia blockbuster gitu Atau kayak Film mainstream Yang kayak Yang emang action Apa gitu Gak boleh sebenernya Tapi Ya ada tersirat Kayak kamu bilang Ada value yang tersirat Di film itu Gitu loh For me Gitu Yes Nah Kita throwback ya Pas masa kuliah nih Kita Nah Pas Kuliah nih Kegiatan di luar kampus Apa aja yang kamu tuh Pernah ikutin Oke Dan apakah Bagaimana Cara kamu Memanage Waktu Antara Kegiatan di luar kampus itu Sama Kuliah kamu Karena kan Kuliah film Kami itu Kalo aku denger-denger ya Sangat padat ya Oke Sangat padat Sampai mungkin Kayak Begadang Itu tuh adalah Hal yang biasa Iya sih Bener juga Diinget-inget Oh iya Dari dulu udah begadang ya Iya kan Itu latihan Sebelum masuk Dunia kerja Jadi Cara aku ya Cara aku untuk Membagi Kerjaan di luar Kalau di luar UMN Pastinya aku berkomunitasi Aku berkomunitas Aku sempat diajak Kayak ada komunitas gitu Di luar kampus Yang Emang Bergerak di Seni Kesenian Dan Musik Gitu Jadi Aku kan suka seni Suka musik Suka juga Ya Bisa bertukar pikiran Sama mereka Gitu Ya dari situ aku Masuk Dan ya Berjaring juga Si jatohnya gitu Jadi aku gak berteman Dengan Orang-orang film doang Gitu Ada Orang-orang dari Berbagai bidang Bisnis Apas Management Terus Ya tetap kesenian Dan ya Mungkin ada Anak HI Apa Jadi kita punya perspektif Yang berbeda-beda Terus Well Kayak tadi aku bilang Polside juga Kayak Punya freelance-freelance Dikit-dikit Gitu Sebenernya Kalo bagi aku sih Masih bisa Dilaksanakan Apa ya Dengan baik Gitu ya Kampus Masih bisa tetep jalan Karena kalo Ya udah kalo di kampus Gue ngerjain hal-hal Yang ada di kampus Gitu Kalo udah di luar kampus Ya baru aku bisa Ngerjain hal-hal lain Gitu Jadi emang Time management aja sih Yang perlu Di Perlu dipikirkan Gitu ya Dan Jangan terlalu banyak Ngambil Job di luar juga Gitu Yang membuat kamu kewalahan Dan gak baik juga Gitu Emang sih Kadang-kadang kita Oh ada Possibility ini nih Ada Ya kan Ada Kemungkinan dan Experience yang bisa didapatin Yang pengen gue ambil Gitu Tapi kadang-kadang Tapi kadang-kadang harus Tau diri juga Gitu ya Mungkin Mungkin Insight dari Kak Raka Mungkin bisa ya Guys Untuk di Petik ya Jadi Selesain apa yang kalian Udah Komit di awal Apalagi soal Studi Kan gak bayar Kan gak murah juga Walaupun kalian Mendapatkan uang Gitu ya Emang bagus Penting untuk kalian Bekerja Untuk experience Tapi at the same time Ya ini juga mahal Guys Benar Mahal dan Ya ilmu itu mahal Ilmu sendiri itu mahal Gitu loh Jadi ya Harus selesain Nah Mungkin Untuk terakhir nih ya Ada gak sih Tips dari kamu Untuk sahabat UMN Yang pengen jadi Mungkin sama kali ya Asisten Subdirector gitu ya Dari sebuah film Layar lebar Gitu Kira-kira ada gak sih Tips and tricknya Oke Hmm Aku jadi keinget AD kita Mas Rifano namanya Assistant Director ya Beneran ya Yang AD First AD gitu Yang bekerja Yang tadi aku jelasin di awal Dia ngomong Jangan pernah ngomong Gak bisa Itu penting Jangan pernah bilang Gak bisa Jangan pernah gak bisa Ya Harus dicoba dulu Harus dicoba Kalau ditanya Atau kayak dikasih tugas Gitu Dan udah berusaha Terus Akhirnya tidak Memuaskan At least you tried At least you tried At least Kamu ada Sesuatu yang bisa Dipelajari dari situ Gitu Apa sih yang kamu lakukan Itu salah Gitu Itu kan sebenernya pelajaran Ya bagi kamu Jadi jangan takut salah Dan jangan Jangan bilang Kalau sesuatu itu Gak bisa dilakukan Gitu Karena Semua hal Sebenernya bisa dilakukan Tapi ya Punya Pace masing-masing Semua orang punya Pace masing-masing Dan ability Dan capabilitas Yang mereka punyai Masing-masing Gitu Gak apa-apa Gitu Kalau kamu belum Bisa mencapainya Mungkin next time bisa At least you tried Yes Nah oke Untuk buat Next projectnya nih Kira-kira Bakal Gara film Apa lagi nih Boleh gak Dispill Dispill ya Gak bisa sih Nanti Kehilangan pekerjaan Iya Tapi pastinya Pastinya Kita tetap Develop cerita lah ya Develop apa yang bisa Kita lakukan selanjutnya Gitu Akan banyak film-film Yang menarik ya Pasti film dan atau series Kita terbuka juga Maybe I don't know Kita lihat aja nanti Iya Pokoknya Kalau kalian udah lihat Film Di depannya Ada Miles Productionsnya Miles Films Oh iya Miles Films ya Itu berarti Kak Raka ada di dalamnya Oke Nah kita udah Bincang-bincang nih Sama Kak Raka Mengenai pengalamannya Di dunia perfilman Dan ikut langsung Terjun dalam produksi Film layar lebar Menurut aku Itu sebuah Prestasi yang membanggakan ya Apalagi Sebagai alumni Film Women Gitu ya Dan Makasih banget ya Kak Raka Sebelumnya Udah bersedia Untuk ngobrol-ngobrol Ngasih insight Ke teman-teman Sahabat UMN Yang mungkin Baru mau masuk Ke film UMN Tapi masih ragu Dan ini udah ada Ceritanya Ya kan Nah sukses selalu ya Kak ya Untuk proyek-proyek Selanjutnya Ditunggu nih Film-filmnya ya Nanti kabarin aja ya Kalau ada film baru ya Oke Nah buat teman-teman Yang pengen tau Lebih lanjut tentang UMN Kalian bisa cek langsung Ke website-nya Di www.umn.ac.id Dan jangan lupa Untuk Follow semua Media sosialnya UMN Instagram TikTok Youtube Dan semuanya Follow ya guys ya Dan stay tune terus ya Dan mungkin sekian Dari aku Dan Kak Raka Sampai jumpa Bye-bye Ada lo disini Udah kita menunjukkan Kok bisa ada lo disini Udah Sampai jumpa